Pedang Keadilan Seri 2 Jili 17 Lolos dari Kepungan Sementara itu Sabon Giok Hiong masih tiada hentinya mengeluarkan bunyi pekikan, mengikuti pekikan aneh itu serangan dari Dayang berbaju hijau makin lama makin gencar dan mengerikan dalam waktu singkat Kim Hood. Loti yang sudah terdesak di bawah angin, kini ia lebih banyak bertahan ketimbang melancarkan serangan. Dalam suasana kritis itulah tiba-tiba Kim Hood Tot yang membentak keras, senjata kebutannya melepaskan tiga buah serangan berantai, selapis bayang-bayang kuning menyelimuti seluruh udara. Sabon Giok Hiong segera mempertinggi nada pekikannya, mengikuti perubahan ini pedang yang diputar Dayang berbaju hijau itu ikut berubah, sekejap metus lapis cahaya parak berkembang membungkus seluruh tubuhnya. Plaaak-plaak-plaak Mengikuti bergemahnya suara benturan, bayangan pedang maupun kebutan sama-sama lenyap tak berbekas. Dengan cepat Sabon Giok Hiong menerjang maju ke muka dan menotok jalan darah Dayang itu, katanya dingin, Hei, Kim Hood Tot yang sudah kau hitung berapa jurus sudah lewat? Obat apa yang nona pergunakan itu tanya Kim Hood Tot yang pelan. Sabon Giok Hiong tidak menjawab, kembali jengeknya, bagaimana? Masih ingin dilanjutkan pertarungan ini? Tadi aku sudah terlanjur omong besar, kini kenyataannya aku gagal mengalahkan di dalam sepuluh gebrakan terlepas apapun alasannya, Aku mengaku kalah. Sebagai seorang pendekar kenamaan, tentunya kau tahu bukan bagaimana kalau sudah mengaku kalah? Katakan saja nona, apa yang bisa kulakukan tentu akan kuusahakan untuk menerima syarat dari nona. Syaratku gampang sekali, aku hanya mintakah segera mengundurkan diri dari pertikaian hari ini. Wah, kalau soal ini, soal ini, Kim Hood Tot yang jadi gelagapan setelah termenung sejenak. Tak usah ini itu lagi, bila kau enggan mengaku kalah yaa sudah lah. Perlu diketahui, Kim Hood Tot yang adalah seorang tokoh yang cukup ternama dan disegani dalam dunia persilatan kendati pun sebelum terjadinya pertarungan tadi tak pernah dibicarakan soal syarat, Namun sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan, setelah Kim Hood Tot yang terkebur dengan mengatakan bisa merobohkan musuhnya dalam sepuluh gebrakan, tapi kenyataannya ia gagal mewujudkan kata-katanya, maka secara otomatis dia harus mengaku kalah. Mendadak dari kejauhan sana terdengar suara dayung yang membelah permukaan air, kembali muncul sebuah perahu dari kejauhan sana. Habis sudah, pikir Lim Hon Kim. Ternyata bala bantuan Seobong Giok Shlong telah tiba, sayang, sayang sekali. Ketika berpaling, tampak olehnya pada ujung geladak berdiri dua orang dayang berbaju biru yang masing-masing membopong sebilah pedang. Begitu melihat datangnya perahu itu Chiu Wong segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus sekali, Kim Ho Toheng serunya, harap segera balik ke perahu mu, Nonali sudah datang, jadi soal urusan selanjutnya tak perlu kita risaukan lagi. Perahu itu memperlambat lajunya setelah berada delapan sembilan dipa dari perahu yang ditumpangi Seobong Giok Hiong. Pintu ruangan segera terbuka dan tampilah Li Tiong Hui yang mengenakan pakaian serbah hitam. Baru saja Kim Ho Toheng membalikan tubuh siap meninggalkan perahu itu, mendadak Seobong Giok Hiong membentak keras, berhenti secepat sambaran kilatia menerjang maju ke muka. Buru-buru Kim Ho Toheng mengebaskan senjata kebutannya, segulung desingan angin tajam menyongsong datangnya ancaman lawan. Seabun Giok Hiong menolak sepasang tangannya ke depan, segulung tenaga pukulan dasyat menyingkirkan senjata kebutan itu dari hadapannya, kemudian tangan kanannya secepat petir mencengkeram pergelangan tangan kiri tosu itu. Kim Ho Toheng sangat terperanjat, pikirnya, cepat betul gerak serangannya. Buru-buru ia merendahkan pergelangan tangan kirinya ke bawah, nyaris serangan lawan menghajar tubuhnya. Seabun Giok Hiong mendengus dingin, tubuhnya berputar cepat, tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia lepaskan sebuah tendangan yang secara telak menghajar lutut pendeta itu. Tau-tau Kim Ho Toheng merasakan. Lututnya amat sakit, tak mampu badannya terjungkal ke arah telaga. Tak teriwakiskan kecepatan gerak tubuh Seabun Giok Hiong ini, di saat terakhir tangan kirinya menyambar ke depan mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan Kim Ho Toheng, kemudian menyentaknya ke belakang dan menarik tubuh pendeta itu naik ke daratan kembali. Semua gerakannya ini kelihatan amat lamban, padahal cepatnya bukan kepalang, menendang, memetot semuanya dilakukan hampir pada saat yang bersamaan. Waktu itu Li Tiong Hiong sudah tiba di ujung geladak, sambil memberi hormat dan tertawa sapanya, Nona, selama ini baik-baik bukan? Terimalah salam hormatku. Dengan cepat Seabun Giok Hiong menotok tiga buah jalan darah penting di tubuh Kim Ho Toheng, kemudian setelah meletakkannya ke geladak, ia baru membalikan badan sambil menyahut, selamat berjumpa lagi Nona Li. Dengan sorot metu yang tajam Li Tiong Hiong awasi wajah Seabun Giok Hiong sekejap, kemudian katanya, bersediakah Nona memandang di atas wajahku dengan membebaskan Kim Ho Toheng terlebih dulu? Baik Seabun Giok Hiong tersenyum. Ia menotok bebas jalan darah Kim Ho Toheng, lalu terusnya, memandang di wajah Nona Li, silakan Toheng pergi dari sini. Tak terlukiskan rasa malu dan gusar yang menyelimuti perasaan Kim Ho Toheng waktu itu, ditatapnya Seabun Giok Hiong dengan mata mendelik, lalu serunya. Nampaknya ilmu silat yang Nona miliki sudah jauh melampaui kehebatan orang tuamu di masa lampau. Seabun Giok Hiong mendengus, ia melirik sekejap mayat dayang berbaju hijau yang tergeletak di tepi geladak lalu tegulnya, kau yang membunuh orang itu. Benar. Kau tahu, membunuh orang harus membayar nyawa. Usiaku sudah melampaui 70 tahun, mati pun tak akan menyesali. HMMM, membunuhmu bukan pekerjaan yang terlampau sulit bagiku, tapi kini janjiku selama 3 bulan belum terpenuhi kau boleh kembali ke perahumu, begitu waktunya sudah genap aku pasti akan datang mencabut nyawamu. Kim Ho To Tiang tidak banyak berbicara lagi, ia membalikan badan dan melompat balik ke perahu sendiri. Li Tiong Hui sebera memberi hormat lagi sambil berkata, Terima kasih Nona, kau telah memberi muka kepadaku. Hanya urusan kecil, tak usah banyak adat sorot. Li Tiong Hui yang tajam tiada hentinya berputar memeriksa setiap sudut perahu yang ditumpangi Seabun Giok Hiong. Tampaknya ia sedang mencari sesuatu, sementara mulutnya kembali berkata dengan lembut. Enci Seabun, bukannya berada di kota Si Chiu, mau apa jauh-jauh kau datang ke Telaga Tai Oh ini? Ada urusan apa pula Nona Li datang kemari terus terang saja aku beritahu, sebenarnya aku datang kemari karena membuntuti dirimu. Seabun Giok Hiong menoleh, ketika tidak melihat Lim Hon Kim berada di situ, kembali ujarnya sambil tertawa hambar, sesungguhnya aku pun sedang membuntuti seseorang. Siapa? Pek Si Hyang. Sekarang Nona Pek ada di mana tanya Li Tiong Hui dengan perasaan terkesiap. Kenapa? Kau ingin sekali bertemu dengan Nona Li Li Tiong Hui mempermainkan biji matanya sebentar. Lalu tertawa hambar bertemu atau tidak bukan masalah. Bagiku. Sesungguhnya Nona Pek bersembunyi di Soabun Giok Hiong berpaling dan melirik ke ruang perahunya sekejap lalu. Secara tiba-tiba membungkam. Kadangkala di dunia ini memang sering terjadi peristiwa yang kebetulan, seandainya tadi Soabun Giok Hiong tidak teringat pada Lim Hon Kim secara tiba-tiba hingga berpaling melirik ke ruang perahunya sekejap sekarang. Walaupun ia berlagak lebih persis pun jangan harap bisa membohongi Li Tiong Hui. Justru karena lirikan yang tidak disengaja itulah, hal mana segera membangkitkan rasa curiga Li Tiong Hui. Sebagai mana diketahui, Li Tiong Hui adalah seorang gadis yang kelewat pintar, sejak kehadirannya di situ ia. Selalu perhatikan terus setiap gerak-gerik dan tingkah laku Soabun Giok Hiong. Tapi justru karena ia kelewat memperhatikan Soabun Giok Hiong inilah ternyata ia tak sempat memperhatikan kehadiran Lim Hon Kim di situ. Justru karena kelengahannya inilah maka hal ini malah membantu bobot Soabun Giok Hiong dalam menjalankan peranannya berbohong. Dengan wajah berubah Li Tiong Hui segera berseru, apa jadi Pek Si Hiong telah cicitawan? Soabun Giok Hiong tidak langsung menjawab, hanya ujarnya, sayang kedatangan Nonali terlambat satu langkah, mungkin usahamu akan sia-sia. Chi Wong maupun Hong Po Tiang Hang sama-sama ikut terkesiap pikir mereka, tak heran sikapnya begitu tenang dan pandai menahan diri. Rupanya ia sudah menangkap Pek Si Hiong untuk dijadikan sandera, untung aku tidak bertindak ceroboh tadi, seandainya perahu itu keburu tenggelam, bukankah Nonapa akan ikut menjadi korban? Pelan-pelan wajah tegang dari Li Tiong Hui surut menjadi tenang kembali, ia benahi rambutnya yang kusut berkata, pepatah mengatakan, sepandai-pandainya Tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Enci Sabun, kali ini kau terjebak oleh perangkapku hingga tak mampu mengundurkan diri, hitung-hitung kejadian ini termasuk suatu peristiwa yang sangat memalukan dirimu bukan? Ditinjau dari situasi saat ini, siapa kalah siapa menang masih sukar untuk dibicarakan apa gunanya kau gembira. Kelewat dini? Lagipula meski aku belum tentu mampu mengungguli dirimu, paling tidak aku toh masih punya kemampuan untuk melarikan diri. Li Tiong Hui segera tertawa, andai kata peristiwa ini berlangsung di tanah daratan, aku sangat percaya dan yakin sekali dengan kemampuan Cici sayang saat ini kau berada di tengah telagat Tai Oh, biarpun Cici memiliki ilmu silat yang maha dasyat, sayang sekali kau tak pandai ilmu di dalam air. Seabun Giyok Hiong tertawa hambar, ia, tidak memberi tanggapan. Kembali Li Tiong Hui berkata, di dalam keempat buah perahu yang mengelilingi perahu Cici itu sudah dipenuhi bahan mesyu, kayu bakar dan minyak tanah, tentunya kau sudah tahu bukan bahwa aku tersohor karena peralatan apiku seandainya keempat buah perahu itu meledak bersama, Bisa kau bayangkan apa jadinya bila permukaan telaga seluas 40 kaki persegi secara tiba-tiba berubah jadi lautan api. Itu pun belum tentu mampu membakar mati diriku. Meskipun belum tentu, toh Cici tak usah menyerempet bahaya yang amat besar ini. Tidak apa-apa. Bila Nonali memang ingin mencoba kehebatan ilmu silatku, kenapa tidak dilakukan sekarang juga? Li Tiong Hui tertawa. Aku sudah mengetahui akan kehebatan Cici, aku pun sadar bukan tandinganmu, tapi kalau dibilang kau mampu meloloskan diri dari lautan api yang ku persiapkan ini. Wah, kau mengibul terlalu besar. Mendadak wajahnya berubah amat serius, lanjutnya, namun kemampuanmu untuk menangkap Nonapek sebagai Sandra benar-benar jauh di luar perhitunganku. Mungkin kejadian yang berada di luar perhitunganmu bukan sampai di situ saja, E.J. Seobun Giyokhiong. Kecuali hal ini, aku tak bisa menemukan tindakan kejutan apalagi yang bisa Cici kemukakan. Seobun Giyokhiong termenung dan berpikir beberapa saat. Kemudian ujarnya, kita tak perlu banyak bicara lagi, silakan Nonalim mulai melancarkan seranganmu. Jadi E.J. Seobun hendak paksa aku untuk melangsungkan duel? Cukup berbicara dari situasi sekarang ini, tampaknya posisiku amat buruk dan berbahaya jadi mau bertarung atau tidak. Rasanya kunci semua ini bukan berada di tanganku. Melihat nada pembicaraan lawannya telah berubah melunak, diam-diam Liti Longhui mengeluh, Sayang sekali, dengan susah payah kuatur persiapan untuk meraih kemenangan pada hari ini, tak nyana peksihi yang telah tertawan olehnya. Dilihat dari kejadian ini tampaknya sekali lagi aku bakal keok di tangannya. Berpikir sampai di situ, sambil tersenyum ujarnya, bila Cici bersedia membebaskan Nonapak aku pun bersedia mengantar Cici sampai ke daratan. Mendengar ucapan itu, Seobun Giyok Hiong mengumpat di dalam hati, Sialan, hebat betul budak busuk ini. Kelihatannya sebelum ia dapat bertemu dengan Nonapak, hari ini dia tak akan lepaskan aku. Bagaimanapun cerdiknya dia dan betapa hebatnya ilmu silat yang dimiliki, untuk sesaat sulit baginya untuk menciptakan seorang peksihi yang untuk dimunculkan di situ waktu itu tapi keadaan yang amat mendesak membuat dia tak bisa berpikir panjang lagi. Sebab makin lama ia berpikir akan menambah kecurigaan Liti Longhui terhadapnya. Karena itu sambil tertawa hambar ujarnya. Soal ini sulit bagiku untuk mengambil keputusan, biar ku rundingkan dulu dengan Nonapak. Ia segera membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam ruang perahu, dilihatnya Lim Hon Kim sedang duduk termangu dalam ruang perahu dan memandang ke arah dinding tanpa berkedip. Sambil menghela nafas panjang Seobun Giyok Hiong berbisik, Sik, kekasihin, kau sudah lihat bukan? Walaupun ia tidak menyinggung soal menama, namun Lim Hon Kim mengerti siapa yang dimaksud, ia mengangguk yaa, aku sudah melihatnya. Semua perkataan Liti Longhui tentu juga sudah kau dengar bukan? Apa yang dia ucapkan memang benar. Pada saat dan keadaan seperti ini nyaris aku sudah kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Kalau hanya bicara soal ilmu silat, aku memang tak perlu takut menghadapi mereka, tapi mereka sudah persiapkan. Suatu serangan dengan menggunakan api serangan ini membuat aku kehilangan daya kemampuan untuk melawan. Daripada aku harus tewas di tangan mereka, lebih baik pahala yang bisa menggemparkan seluruh dunia persilatan ini ku berikan saja kepadamu. Pahala apa? Kau bisa membunuhku atau menotok jalan darahku, beritahu kepada mereka, kaulah yang membunuh aku atau menangkap hidup, hidup sebon giyok hiong. Coba bayangkan, bukankah peristiwa ini akan segera menggemparkan seluruh dunia persilatan? Mencorong sinar tajam dari balik Matelim Hon Kim. Di tatapnya wajah gadis itu tanpa berkedip lalu tegasnya, sungguhkah perkataanmu itu? Tentu saja bersungguh-sungguh, bila kau masih tak percaya, sekarang juga akan kubuktikan di hadapanmu, habis berkata, ia pejamkan Mat rapat-rapat. Mengawasi wajah sebon giyok hiong yang masih dihiasi senyuman itu, timbul perasaan serba salah dalam hati kecil Nim Hon Kim. Ia tahu, membiarkan iblis wanita ini tetap hidup di dunia berarti hanya akan mendatangkan banyak bencana bagi umat persilatan sekaranglah kesempatan terbaik baginya untuk membinasakannya. Namun ia pun berpendapat bahwa kera kerja semacam ini bukan perbuatan seorang ksatria sejati, pabila kejadian ini sampai tersiar luas dalam dunia persilatan di kemudian hari, namanya tentu akan ternoda, apalagi siapa yang mau percaya bahwa dia sanggup menangkap sebon giyok hiong hidup, hidup. Terdengar sebon giyok hiong kembali bergumam, kekasihin, kenapa kau tidak turun tangan? Asal jari tanganmu menyodok jalan darahku, sebentar lagi namamu akan termashur di seantara dunia persilatan. Lim Hon Kim segera berpikir bila aku masih tak tega untuk segera bertindak, selanjutnya entah ada berapa banyak umat persilatan yang bakal jadi korbannya. Berpendapat begitu, sambil menggeretak gigi ia mengangkat tangannya siap melepaskan serangan namun begitu menyaksikan sikap sebon giyok hiong yang begitu tenang, pejamkan matanya rapat-rapat dan mengulumkan senyuman di ujung bibirnya, jari tangan yang sudah hampir menyentuh tubuh gadis tersebut tiba-tiba terhenti. Sambil menghela nafas panjang katanya kemudian, selama ini kau selalu bertindak tegas, membunuh orang tanpa berkedip kenapa secara tiba-tiba watakmu berubah jadi begitu lemah? Seabun giyok hiong membuka matanya kembali, sahutnya sambil tertawa hambar, sikap ini bukan sikap seorang yang lemah, inilah keberanian terbesar yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Menyerahkan diri bulat-bulat tanpa melakukan perlawanan merupakan suatu tindakan yang teramat sulit bagiku. Setelah membetulkan letak rambutnya, ia melanjutkan sekalipun aku sudah terpojok saat ini, tapi andai kata aku mau melakukan perlawanan dengan sepenuh tenaga, paling tidak setengah dari jumlah mereka akan menjadi korban pula di tanganku, sedangkan aku masih punya kesempatan kabur sebesar 30%. Kalau memang begitu, kenapa pula kau tidak melakukan perlawanan terakhir melawan mereka? Sebabkah seabun giyok hiong tertawa? Karena aku? HMM, ngaco belo. Kembali seabun giyok hiong tertawa, bila aku berhasil meloloskan diri dari musibah hari ini, maka selanjutnya perbuatan dan tindakan yang kulakukan akan menjadi hal yang paling kau benci, betul bukan? Lim Hon Kim termenung sambil berpikir sebentar, kemudian ia mengangguk YAA, betul. Sebaliknya bila aku harus mati atau terluka di tangan orang lain, hatiku sangat tak rela, berbeda jika aku harus mati di tanganmu. Apa bedanya? Seabun giyok hiong tertawa sedih. Sebab dengan mati di tanganmu, aku mempunyai perasaan seolah-olah pengorbananku ini adalah demi cinta. Ah-ah-ah-ah, tidak seharusnya kau berpendapat begitu, selama ini kita tak sependapat dan tak sealiran, bagaimana mungkin bisa dibilang pengorbananmu demi cinta? Aku tak peduli apapun yang kau ucapkan, pokoknya aku berpendapat bila aku bisa mati di tanganmu, maka peksihi yang serta Li Tiong Hui bakal tertinggal selangkah ketimbang aku, mungkin mereka bisa hidup mendampingimu sampai tua, tapi mereka tak akan mampu menghapus kenangan pedih yang tergores dalam hatimu gara-gara pengorbananku ini. Ah-ah-ah-ah-i, selama hidup aku tak pernah membiarkan orang lain mendahului ku, hanya kau, kau seorang. Kenapa aku tukas Lim Hon Kim? Kau mesti tahu, aku Lim Hon Kim adalah seorang lelaki sejati, sekalipun soal ilmu silat maupun kecerdasan aku masih kalah dari kalian semua, namun aku tak sudi diatur dan menuruti saja semua kehendak kalian. Bagi seorang lelaki lebih baik mati terbunuh daripada dihina. Soal ini tak perlu kau terangkan lagi, aku sudah tahu sejak awal, tukas So Bon Giok Hiong tersenyum. Bagus sekali, setelah berhenti sejenak lanjutnya, dalam persoalan yang terjadi hari ini, aku mengerti bahwa aku tak berdaya untuk turut campur. Aku pun tidak berkemampuan untuk membunuhmu, sekalipun kau tidak melawan dan aku bisa menghabisimu dengan mudah, tapi bila urusan ini sampai tersiar luas, tak nanti ada orang yang akan mempercayai aku. Kenapa tidak percaya? Toh kenyataan sudah di depan mata, lagi pula di sini ada empat tokoh silat yang berbobot turut menjadi saksi mata. Lim Hon Kim gelengkan kepalanya berulang kali, maksudmu biarku terima dalam hati kecil saja, aku tak akan melakukan perbuatan semacam ini, aku tak bisa membantumu, juga tak ingin membantumu terlebih aku tak ingin mencari nama dengan membohongi seluruh umat persilatan. A-a-a-i, So Bon Giyok Hiong menghela nafas, wahai kekasihim, mumpung aku belum berubah pikiran, cepatlah turun tangan. Sementara itu dari luar ruang perahu terdengar suara Li Tiong Hwi berteriak, Enci So Bon, bersediakah nona pek, bertemu dengan aku? Bila kau punya keberanian, silakan menyeberang ke perahuku. Enci So Bon, terus terang saja aku bilang, sesungguhnya aku tetap tidak percaya bila kau telah berhasil menawan nona pek. Sekalipun tidak percaya, kau juga tak bisa apa-apa, baiklah, aku akan membunyikan genderang sepuluh. Kali, bila sampai hitungan ke sepuluh kau belum juga menampilkan nona pek, ke depan gelada aku akan segera perintahkan orang untuk melakukan penyerbuan kau bisa saja menganggap kesepuluh pukulan genderang ini merupakan kesempatan terbaik bagimu untuk memikirkan cara melarikan diri. Namun berhasil atau tidak meloloskan diri dari sini, dalam hal ini kita harus melihat dulu sampai di mana kemampuan yang aku miliki. Selesai berkata, bunyi genderang yang pertama segera bergema. Seabun Giok Hiong berkerut kening, segera bisiknya, Li Tiong Hui sudah ada niat untuk membunuhku, tapi satu-satunya care yang bisa mereka lakukan untuk membunuhku hanyalah menggunakan taktik membakar semua lautan dan perahuku ini. Bila ia betul-betul berbuat begitu berarti kau pun akan turut terbakar habis. Belum sempat Lim Hong Kim memberikan jawabannya, bunyi genderang kedua telah bergema, ia mencoba mengintip keluar lewat celah-celah ruang perahu, tampak olehnya Li Tiong Hui sedang memberi petunjuk kepada beberapa buah perahu untuk melakukan gerak pengepungan. Yang paling aneh adalah perahu milik Seabun Giok Hiong yang dasarnya sudah dilubangi ini, hingga kini ternyata perahu itu masih mengapung di atas permukaan air tanpa menunjukkan tanda-tanda akan karam. Dengan kening berkeru tiap pun berkata, bila saat ini kau punya dua orang pembantu, tanpa menunggu sampai pukulan genderang ke-10 dibunyikan, kau sudah dapat menerjang keluar dari kepungannya, Seabun Giok Hiong segera tertawa. Perahu ini sudah diikat dengan rantai besi yang dihubungkan dengan keempat perahu yang sudah dipenuhi kayu bakar serta bahan mesiu itu. Kecuali menceburkan diri ke dalam air, kita sudah tak punya jalan lain untuk melarikan diri bunyi genderang ke-4 kembali bergema. Dengan perasaan cemas Lim Hon Kim menegur masa kau berniat menyerah begitu saja? Seabun Giok Hiong tersenyum, ia duduk di samping pemuda itu, jawabnya, aku dilahirkan di dunia ini dengan membawa rasa benci dan dendam yang membara, itu berarti aku tak bisa tidak harus membunuh. Orang daripada membuat kau bersedih hati, lebih baik aku mati saja. Dalam hati Lim Hon Kim berpikir agaknya dia sudah menyadari bahwa nasibnya akan berakhir hari ini, maka dalam keadaan apa boleh buat, ia harus menunjukkan sikap seakan-akan tidak takut mati. Sementara dia masih berpikir, mendadak terendus bau harum yang menusuk hidung, ternyata Seabun Giok Hiong telah menjatuhkan diri ke dalam pelukannya. Sebenarnya Lim Hon Kim ingin mendorong tubuh si nona, tapi tiba-tiba saja ia merasa gadis itu begitu sepi, seorang diri dan menyedihkan perasaan hatinya jadi tak tega. Pikirnya, setelah terjebak dalam situasi pelik seperti ini, keadaan si iblis wanita ini tak ubahnya seperti harimau yang terkurung dalam kerangkeng, patut dikasihani A.A.A.I., bagaimanapun ia toh sulit terlepas dari musibah hari ini, apa salahnya bila ia peroleh sedikit kehangatan dariku. Waktu bergulir sangat cepat, pukulan genderang ke-8 sudah bergema di udara, Lim Hon Kim mencoba untuk mengamati wajah gadis itu, ternyata Seabun Giok Hiong tetap amat tenang, tidak terlihat rasa panik ataupun gundah, malahan sekulung senyuman tersungging di ujung bibirnya, ia seperti sudah tertidur dalam rangkulan pemuda itu. Lim Hon Kim merasa kagum sekali, pujinya, ketenangan perempuan ini sungguh mengagumkan tak malu ia mendapat perdikat sebagai pentolan pendekar wanita. Terdengar suara Li Tiong Hui kembali berkomandang, Enci Seabun tinggal dua kentongan lagi sebelum kugerakan pasukan untuk melakukan penyerbuan sisa waktu yang tersedia sudah tak banyak. Apakah kau telah membuat persiapan? Baru selesai ia berkata, kentongan ke-9 sudah bergema, melihat itu Lim Hon Kim segera berpikir Li Tiong Hui juga keterlaluan kalau toh ia berniat membunuhnya dengan mempersiapkan jebakan lautan api untuk membakar peraunya dan tidak memberi jalan kabur kepadanya. Ya sudah lah, kenapa masih memanggilnya Cici, Cici, terus dengan suara halus ia betul-betul licik dan berhati busuk. Perlu diketahui, Lim Hon Kim sendiri sadar bila perau itu betul-betul dibakar, maka dia sendiri pun akan turut terbakar hidup, hidup sekalipun jiwanya besar, namun menghadapi ancaman kematian yang begitu mengerikan, tak urung timbul juga perasaan antikpatinya. Terdengar Li Tiong Hui berkata lagi sambil menghela nafas, Enci Seobun, apakah nona pek tidak bersedia untuk bertemu muka denganku? Rupanya ketenangan luar biasa yang diperlihatkan Seobun Giok Hiong telah mendatangkan perasaan panik dan tidak tenteram bagi Li Tiong Hui. Dia khawatir api yang dilepas untuk membakar perahu Seobun Giok Hiong akan membinasakan peksi yang juga, bila sampai terjadi peristiwa ini dia tentu akan merasa menyesal sepanjang masa. Sementara itu suasana di permukaan telaga amat tenang, tiada ombak, tiada hembusan angin, eh suatu. Suasana yang betul-betul mendatangkan perasaan ngeri bagi siapapun dalam keadaan begini tanpa terasa Lim Hon Kim membayangkan kembali ibunya, gurunya dan rekan-rekan lainnya, teringat bahwa setelah ini ia tak akan bisa bertemu mereka lagi, tak kuasa lagi dia menghela nafas sedih. mendadak Seobun Giok Hiong membuka matanya kembali dan memandang Lim Hon Kim sekejap bisiknya, kekasihin, apakah kau merasa takut? Lim Hon Kim menghela nafas panjang. Tak disangka aku Lim Hon Kim akhirnya harus terkubur di dasar telaga Tai Oh untuk temani kau. Kau menyesal tanya si nona sambil tertawa. Semua perkataan yang telah ku ucapkan tak pernah. Ku sesali lagi. Kembali Seobun Giok Hiong tertawa. Kekasihin, Li Tiong Hwi bukan seorang yang gegabah, seandainya ia tidak keburu menyusul kemari, mungkin kita benar-benar akan mati terbakar di sini, dengan kehadirannya di sini, justru kita bakal terselamatkan dari ancaman ini. Kenapa? Betul Li Tiong Hwi adalah seorang gadis yang cerdik dan hebat, tapi kalau dibicarakan dari usia serta kedudukannya, ia belum pantas untuk menduduki kursi pemimpin dunia persilatan. Bayangkan saja pamer serta nama besar dari Li Tong yang tempo dulu, bukankah ia jauh lebih hebat dari putrinya sekarang? Tapi, kenyataannya, sulit bagi dia untuk menundukkan para jago dari dunia persilatan dan mendukungnya menjadi pemimpin. Saat ini Li Tiong Hwi bisa disanjung dan dihormati seluruh umat persilatan. Hal ini tak lain disebabkan kehadiranku Sabon Giyok Hiong dalam percaturan dunia kangong, karena itulah apabila ia membakar mati aku di telagat Tai Oh hari ini, berikutnya dia pun akan diturunkan dari kursi kebesarannya sebagai Bengcu umat persilatan. Terlebih lagi saat ini ia baru saja mulai tampilkan diri, dasarnya belum cukup kokoh, kedudukannya masih goyah, bila aku menjadi Li Tiong Hwi, aku pun tak akan lepaskan api untuk melenyapkan diriku. Lim Hon Kim tertegun seberat bantahnya, Li Tiong Hwi adalah seorang jago wanita yang cerdik dan berjiwa pendekap masa dia begitu egois Sabon Giyok Hiong seberat tertawa. Ketika pertemuan puncak di kota Si Chiu belum diselenggarakan dia memang seorang nona yang cerdik, pemberani dan berjiwa ksatia, tapi keadaannya sekarang sudah jauh berbeda, mimpi pun dia tak pernah mengira hanya dalam berapa bulan yang singkat ternyata ia sanggup mendaki ke puncak kariernya menjadi ketua Beng Cu Umat Persilatan, ditambah pula ia baru saja patah hati darimu, semua pikiran dan perasaannya kini sudah tercurahkan semua pada nama besar dan kedudukan, tentu saja keadaannya kini berbeda sekali. Lim Hon Kim termenung sambil berpikir sejenak kemudian ia menggeleng, aku masih tetap kurang percaya, katanya. Seabun Giok Hiong tertawa rendah, katanya, seharusnya kentongan ke-10 sudah mesti dibunyikan sejak tadi, kenapa hingga kini belum kedengaran juga suara kentongan yang terakhir itu dibunyikan? Diam-diam Lim Hon Kim mencoba memperhitungkan selisih jarak antara satu kentongan dengan kentongan yang lain. Betul juga, semestinya kentongan itu sudah dibunyikan, tapi hingga kini kentongan yang terakhir itu belum juga kedengaran. Ia mencoba untuk mengintip dari balik jendela perahu, segera terlihat olehnya perahu yang ditumpangi Li Tiong Hwi telah membalikkan haluannya dan berlayar pergi dari situ secara diam-diam. Disusul kemudian perahu yang ditumpangi Chuang, Hongo O Tiang Hong, Tian Peng Tai Su serta Kim E yang ikut ditarik pergi meninggalkan tempat tersebut. Perubahan yang sama sekali di luar dogaan ini kontan saja membuat Lim Hong Kim terkejut bercampur keheranan, sambil gelengkan kepalanya berulang kali gumamnya, apa yang sebenarnya terjadi? Soal apa seru Seobong Ji Yok Hiong sambil melompat bangun? Mereka telah menarik mundur semua pasukannya dari sini. Ketika Seobong Ji Yok Hiong melongo keluar, kelima buah perahu itu sudah berada jauh sekali dari lokasi semula. Ara-a-a-ai, lagi-lagi kau berhasil menebaknya secara jitu, ujar Lim Hong Kim sambil menghela napas. Seobong Ji Yok Hiong mengernyitkan alis matanya rapat-rapat, termenung dan membungkam diri, tampaknya dia sendiri pun dibuat tak habis mengerti oleh ulah Li Tiong Hwi yang menarik mundur kelima buah perahunya. Lolos dari lubang jarum membuat Lim Hong Kim merasakan sesuatu yang kosong dalam perasaan hatinya, pelan-pelan ia duduk kembali dan berkata, kelihatannya sikap Li Tiong Hwi terhadap Nona persis seperti sikap Nona terhadap Pek Si Hyang, betapapun besarnya kesempatan baginya untuk meraih kemenangan betapapun sempurna dan ketatnya ia menyusun strategi, pada akhirnya tetap kalah juga di tanganmu. Setelah menghembuskan napas panjang, terusnya, contoh yang paling gamblang adalah peristiwa yang baru saja berlangsung, sudah jelas tidak akan memperoleh kemenangan yang gemilang, tapi ia secara tiba-tiba menarik kembali pasukannya, A.A.A.I. Aku betul-betul dibuat bodoh sekali, entah di mana letak alasannya hingga dia berbuat begitu. Seabun Giok Hiong menggeliat mengendorkan otot-otot pinggangnya kemudian melangkah keluar dari ruang perahu, menotok bebas jalan darah dayangnya, membopongnya masuk, menjejalkan sebutir pilagi ke mulutnya kemudian baru berkata pelan. Dari kedua orang dayangku yang pegang kemudi, satu telah tewas dan satu lagi terluka, boleh aku minta tolong kepadamu kekasih Lim untuk memegang kemudi? Melihat Seabun Giok Hiong berusaha menghindari pembicaraan tentang ditarik mundurnya pasukan oleh Li Tiong Huy, Lim Hong Kim pun tidak mendesak lebih jauh, dengan langkah lebar dia keluar dari perahu dan serunya, aku sama sekali tak punya pengalaman dalam pegang kemudi perahu, bila sampai menumbuk di batu karang, jangan salahkan aku. Tampaknya Seabun Giok Hiong sedang memikirkan satu masalah yang amat pelik, padahal kekatnya ia tidak mendengar sama sekali apa yang diucapkan pemuda itu, ia cuma berpaling memandangnya sekejap dan tertawa. Lim Hong Kim segera berpikir, iblis wanita ini tak boleh dibiarkan hidup sekarang Li Tiong Huy melepaskan kesempatan baiknya untuk membunuh dia, tampaknya aku Lim Hong Kim terpaksa harus turun tangan sendiri, bukankah dia tak pandai berenang? Kenapa aku tidak sengaja menumbukan perahu ini ke atas batu karang agar dia mati tenggelam? Berpikir begitu, dia pun memutar arah kemudinya dan mulai mendayung, pelan-pelan perahu itu melaju ke depan membelah keheningan yang menyelimuti telaga itu. Seabun Giok Hiong hanya duduk termangu-mangu, termenung mengerti oleh tingkah lakulit Tiong Huy yang melepaskannya begitu saja. Sementara itu Lim Hon Kim telah mengambil keputusan dalam hati kecilnya untuk menumbukan perahu itu ke atas batu karang yang dijumpai dia bertekad hendak membunuh Seabun Giok Hiong hingga bencana dalam dunia persilatan dapat dihindari. Sayang sekali pemuda ini sama sekali tak berpengalaman meskipun sudah mencarinya ke sana kemari namun batu karang yang dimaksud belum juga ditemukan sementara ia masih gelisah tiba-tiba tirai pintu ruang tersingkap dan Sobon Giok Hiong pelan-pelan munculkan diri. Melihat arah perahu yang dituju Sobon Giok Hiong segera berkerut kening tegurnya hendak kemana kau? Sejauh Matt memandang hanya air telaga melulu yang terlihat aku pikir kemanapun kita pergi adalah sama saja. Ketika itu matahari sudah hampir tenggelam di langit barat, cahaya senja yang kemerah-merahan membiaskan sinar yang indah dan menawan. Sambil memandang cahaya yang mulai redup, Seabun Giok Hiong berseru sambil tertawa. Kekasihin, perahu kita kini ibarat selembar daun yang terapung di tengah telaga yang luas. Coba kau lihat burung yang terbang berpasangan, sungguh bebas dan penuh kegembiraan. Lim Hon Kim tertawa hambar. Bila perahu ini kita tumpukan ke atas batu karang hingga tenggelam dan kita ikut terkubur di dasar telaga, bukankah siang malam kita bisa selalu menikmati keindahan alam di sekitar tempat ini? Pelan-pelan Seabun Giok Hiong berjalan ke samping Lim Hon Kim dan duduk di sisinya, tegurnya sambil tertawa, kekasihin, tampaknya hatimu sedang dipenuhi perasaan gusar dan mendungkol. Kenapa? Kau merasa tak suka hati. Dengan susah payah kita berhasil meloloskan diri dari musibah maha besar, sepantasnya bila kita merasa gembira, pernah kau dengar orang berkata, mereka yang bisa lolos dari kematian, di hari-hari selanjutnya tentu banyak rejeki. Kau yang punya rejeki sedang umat persilatan bakal sengsara seumur hidup. Kenapa? Sebab dengan lolosnya kau dari bencana kematian hari ini, semua dendammu pasti akan kau lampiaskan dengan melakukan pembantaian secara besar-besaran dalam dunia persilatan bukankah hal ini akan menyengsarakan semua umat manusia? Tapi paling tidak, kau toh bisa merasakan kegembiraan bersamaku, Lim Hon Kim tertawa dingin. Sekalipun kini kau bisa malang melintang lagi secara bebas, suatu saat di kemudian hari kau pasti akan kalah dan mati, jengatnya. Kekasih Lim, bagaimana kalau kita jangan membicarakan persoalan ini lagi pintas obongiok yang lembut saat ini suasana dalam telaga amat indah, inilah kesempatan bagi kita untuk berpesiar dan bergembira, kau bersedia bukan habis berkata ia mengerling sekejap ke arah pemuda itu dengan manja. Bencana besar sudah hampir menjelang tiba dalam dunia persilatan, bagaimana mungkin aku dapat menikmati keindahan alam dengan perasaan tenang keluh seng pemuda. Dengan penuh manja dan kelembutan seabon giyok merayu, kekasih him, apakah kau tidak kelewat serius orang bilang, di saat dapat bergembira kita harus gembira, ucapan ini memang tepat sekali, bagaimana pendapatmu kekasih him, aku tak punya waktu untuk berpacaran. Seabon giyok Hiong tidak menjadi marah, malahan katanya lagi dengan lembut, kalau memang kekasih him tak punya keinginan untuk berpesiar, aku pun tak akan memaksa, cuma aku tetap merasa tak tenteram karena kali ini kau telah ikut menanggung derita gara-gara aku.